Ini aku menggunakan headband nomor 4, kemudian benang polister. Kemudian langkah pertama, buat magic ring, kemudian buat 2 rantai atau 2 CH, selanjutnya di dalam magic ring atau dalam lingkaran ini, buat DC sebanyak 10 kali. Cara membuat DC, kita ambil 1 benang, kemudian masuk ke dalam lingkaran, kaitkan benang, kemudian kita lepas 2, dan lepas 2 benang. Perhatikan caranya seperti di video ya. Ini sudah ada 5 DC, kemudian kita buat 5 DC lagi ya. Nah, ini sudah ada 10 DC, kemudian kita tarik lingkarannya hingga mengecil. Kemudian kita akan selipstih di lubang DC pertama tadi ya. Kemudian buat 2 rantai atau 2 CH, kemudian masih di bawah lubang rantai tadi, kita buat DC sebanyak 2 kali. Kemudian di lubang berikutnya, buat DC sebanyak 2 kali. Jadi, di baris kedua ini, setiap lubang kita isi 2 kali DC. Ini selesaikan sampai ke ujung, dan setiap lubang diisi 2 kali DC. Nah, ini aku sudah selesai, kemudian kita akan selipstih di atas lubang DC pertama. Untuk rantai tadi, kita skip aja ya. Kemudian beri rantai 1, dan kita putus benangnya. Untuk kamu yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Agar kamu mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita buat satu lagi. Dengan cara yang sama ya. Kemudian kita buat juga yang warna putih. Cara yang sama seperti di awal tadi. Kemudian ini kita gabungkan saja menjadi satu. Dengan menggunakan lem. Atau bisa dijahit. Nah, Oreo rajunya sudah selesai. Kemudian kita pasangkan dengan ring gantungan kuncinya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, ini aku juga ada buat Oreo rajut warna hitam ya. Cara buatnya sama. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.